Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini mendung jadi kalau mau kemana-mana naik motor takut kehujanan enaknya sih emang naik mobil yang lebih aman lebih nyaman bagi kalian yang belum punya mobil saya doakan punya mobil dan membeli mobil di channel kami amin kalau kalian jelik, kalian akan menebak saya sedang naik mobil Daihatsu Terios ini yang model lama tapi justru saya suka dengan yang model lama ini karena apa? dia tuh modelnya, ban serepnya masih nempel di belakang yang menurut saya tuh jadi bikin mobil ini kelihatan lebih jeep dan lebih gagah karena tuh mobil Terios yang sekarang si pihak Daihatsu-nya itu menghilangkan ban serep yang nempel di belakang itu jadi itu kayak menghilangkan ciri khas dari si mobil Terios itu sendiri nah jadi kalau kalian belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu karena saya akan lanjut untuk review mobil ini tapi gak sekedar review saya juga akan menjual mobil ini bagi kalian yang berminat untuk mobil yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati oke mobil udah terparkir disini langsung aja kita akan bahas mulai dari bagian eksteriornya nah disini kita akan mulai dari bagian muka mobil Terios dengan model lama ini ya saya sangat suka karena modelnya ini sangat padat dan gak banyak lupuk tangan-lupang lancip yang kayak model barunya model barunya yang baru keluar itu banyak lancip-lancip gitu kayak saminya jadi oke lanjut untuk kondisinya sendiri disini kondisi lampu sehat dan lampu menyala dengan baik bagian fog lamp juga kondisinya bagus terus menyala dengan baik dan bagian bempernya sendiri juga kondisi bemper mulus terus untuk mobil ini saya tambahkan tanduk sehingga tampilnya jadi lebih gagah sekarang kita akan lanjut ke bagian samping mobil nah di bagian samping kita akan cek dulu kondisi bannya nah nah bannya disini menggunakan dunlop ST20 dan ringnya ring 15 kondisi bannya sih kondisinya masih bagus terus untuk bagian lampu sen disini juga menyala dengan baik untuk kondisi samping kita bisa lihat bodinya sangat mulus dan disini ada stiken berwarna merah biru abu-abu yang makin memberikan kesan sporty pada mobil ini sekarang kita akan lanjut ke bagian yang sangat saya suka ya bagian belakangnya seperti yang saya sebutkan tadi kalau mobil terios yang lama dia ini masih ban serepnya menempel di belakang nah ini kondisinya juga masih bagus tidak ada penyok-penyok dan untuk bagian bempernya sendiri juga kondisinya mulus terus mobil terios ini dia tipenya yang TS extra dengan transmisi otomatik bagian samping satunya juga sama seperti yang satunya tadi kondisinya mulus ya kesan sporty nya dia dapat nah jadi untuk bagian luar mobil kondisinya tadi udah kita cek bagian tekan samping ada samping kiri dan belakang kondisinya masih mulus bagus sekarang kita akan lanjut ke bagian exterior selanjutnya kita akan membahas bagian dalam mobil bagian interior pertama dari bagian depan untuk bagian dashboard disini kondisinya bersih dan untuk head unitnya dia yang awalnya masih digital sekarang udah dirubah jadi touchscreen dan disini juga bisa dipakai buat listen video ketika kalian berpendara terus untuk mobil dengan IPTS extra dia disini kelihatan seperti dia punya AC double blower kalau misal kalian sekilas lihat tapi untuk tipe yang ini emang dia belum double blower jadi disini hanya modelnya aja yang kayak gini tapi walaupun dia gak double blower disini untuk AC utamanya udah sangat dingin dan saya rasa cukup untuk meninggikan satu ruangan mobil ini dan mengenai kebersihan dari mobil ini kita akan cek bagian atasnya bagian atas disini kondisinya bersih bagian jok kondisinya masih bersih dan jok dari mobil terios itu empuk nyaman bisa buat tidur bagian bawah mobil juga kondisinya bersih dan mobil ini dia kelistrikannya juga gak ada masalah untuk power window di sisi saya ini normal di sisi-sisi lainnya juga normal semua terus untuk kilometernya juga masih 92 ribu jadi untuk mobil ini kondisi galernya nyaman AC dingin siap buat kalian nah sekarang kita akan lanjut ke bagian mesin dari mobil terios ini nah mesin ini transmisinya automatic ya ini 1500 cc yang bisa menyemburkan tenaga 109 hp di putaran 6000 rpm nah untuk torsi maksimumnya dia 13,4 mm dan untuk kondisi mesin disini baik dengan olinya juga gak ada oli-oli bocor terus untuk bagian kerangka juga kita akan cek disini nah bagian kerangkanya disini masih lempang sama bagian apron juga kondisinya masih lempang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian eksterior, interior dan bagian mesin tadi sama-sama udah kita cek nah belum lengkap kalau belum kita tes jadi sekarang kita uji mobilnya untuk mobil dengan transmisi di automatic ini ya dia tadi udah saya coba ini untuk bagian gasnya masih normal dan enak untuk remnya juga normal paki-paki juga kondisi masih empuk nyaman dan untuk mobil demasnya 1500 ini saya rasa cocok untuk dipakai sehari-hari udah cukup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk mobil ini kita udah sama-sama cek bagian eksterior udah interior bagian mesin udah plus tadi udah kita coba juga berkendara dengan mobil ini sekarang tinggal harga nah mobil ini rencananya dibual dengan harga dibual dengan harga 113 juta setengah tapi tenang masih bisa nego untuk nego nego di tempat nah selain itu mengenai surat-suratnya juga gak putih khawatir dan mobil ini berkendara dengan mobil ini berkendara dengan mobil ini tapi kalau kiranya kalian belum berminat dengan mobil yang satu ini nah tenang kita punya video mobil lainnya yang ada di playlist ini jika kalian harus menikmati jika kalian suka kalian boleh like kalau kalian menurut kalian bermanfaat bisa kalian share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh